Terima kasih telah menonton Setelah tiga kali mangkir untuk proses tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Menurut Agung, tersangka sempat merespon panggilan pertama dengan mengirim surat yang menyatakan dirinya sedang sakit Namun pada dua panggilan berikutnya tidak lagi ada respon dari yang bersangkutan Kemudian langkah selanjutnya, tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum Namun oleh penyidik sudah dipanggil secara patut tiga kali Yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk melakukan proses tahap dua Selanjutnya langkah yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Tulung Agung adalah Menetapkan tersangka Ariku Sumawati ini sebagai DPO atau daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Tulung Agung Untuk suratnya sudah ditandatangani oleh Pak PAD Kejari Tulung Agung tanggal 31 Mei 2022 kemarin Kemudian langkah selanjutnya Kejari Tulung Agung juga melakukan pencekalan terhadap tersangka Ari ini Kita sudah melakukan pencekalan surat ke Kejaksaan Tinggi Kemudian nanti oleh Kejaksaan Tinggi diteruskan ke Kejaksaan Agung Untuk diteruskan kembali oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Dijen Imigrasi Sebelumnya, Ariku Sumawati ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik kejaksaan Karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam empat proyek peningkatan jalan tahun 2018 Proyek tersebut dinilai bermasalah karena ditemukan ketidaksesuaian antara prosentasi pembayaran dengan hasil pekerjaan Agus Bondan, JTV Tulung Agung